Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel, kali ini aku mau share ke kalian Tutorial makeup lebaran Yang awet banget So, kalau kalian pengen tau gimana Aku dapetin makeup kayak gini Please keep on watching Pertama-tama Jangan lupa pake lip balm dulu Diprep dulu Lipsnya Dan mukanya of course Harus kamu cuci dulu mukanya Kalau misalkan mau makeup awet Disini aku pake toner Dari koza RX AH BHA Aku tap-tap ke seluruh Muka aku dengan pelan Dan lembut aja Next, aku akan pake Sunscreen dari L'Oreal Yang SPF 50, aku apply Ke seluruh muka untuk make sure Kulit aku terlindungi dari Sinar UVA dengan UVB Dan aku bener-bener Pastiin semua bagian kulit aku Keblend dengan bener Kebagian sunscreennya Bener-bener Supaya gak ada yang belang-belang Nanti kalau kena panas Gitu deh Diblend aja Sampai Bener-bener sunscreennya rata Dan sunscreen ini juga ngebantu loh Buat makeupnya lebih nempel Gitu deh Selanjutnya kita akan pake foundation Dari Maybelline Fit Me Nomor 120 Classic Avery Ini aku pake blend dulu Di tangan aku Supaya warnanya lebih nyatu aja Dan aku tempel Ke center muka aku Di bagian-bagian Tengah muka Langsung aku blend Menggunakan sponge yang basah Dan udah diperas Aku blend dengan cara Di tap-tap-tap Ke seluruh muka aku Make sure semuanya Bener-bener ke blend Sehingga muka aku Gak belang-belang gitu Make upnya Dan blend ini Emang agak lama Jadi butuh waktu Sabar Gak usah buru-buru Yang penting Semuanya ke cover Dengan bener Gitu Kalau sisanya masih ada Aku pakein ke under eyes aku Supaya under eye nya Lebih keliatannya Fresh aja Gak ada mata panda Gitu Dan di area-area Yang butuh coverage Banyak Di sekitar Yang aku pakein Lanjut di blend lagi Menggunakan sponge yang basah Kalau sudah di blend Semuanya Kita akan meng-highlight Gunanya Supaya bagian Bawah mata kamu Lebih terang Artinya Akan lebih fresh gitu Keliatannya Di dagu juga Dan di jidat sini Dan di bagian mata Supaya eyeshadow nya Lebih pop up nantinya Langsung kita blend Menggunakan beauty sponge lagi Blend nya bener-bener nge-blend Jangan sampai ada yang tertinggal Karena nanti akan jelek Make up nya Lanjutnya kita akan pake Kontur hidung Ini dari L'Oreal Eh sorry Dari LT Pro Ini warnanya Moka deh Kalau gak salah Dan aku pakein Kayak setitik-titik aja Di hidung aku Dan aku nge-blend Menggunakan tangan aku Di tap-tap-tap aja Menggunakan Jari Yang aku pake itu Nah Kayak gini Di tap-tap aja Sampai kayak Bener-bener semuanya Seamless Gak ada yang Gak ke-blend Nah Kalau udah kayak gini Aku lanjut Pake blush on Dalem Disini aku pake Maybelline Superstay Matte Crying gitu Ini warnanya 20 Nomor 20 Ini bagus banget Warnanya Bener-bener Pink yang Cocok untuk Jadi blush on Dan gampang Banget di blend nya Jadi aku suka banget Nah setelah Setelah udah di blend Semuanya Menggunakan sponge Yang udah basah itu Selanjutnya Aku akan Pasang alis Nah disini Alis aku Menggunakan Pencil alis Dari Beauty Story Ini bener-bener Kecil banget Ya Pencilnya Jadi enak banget Untuk ngebingkai Caranya Dari ujung Dari tengah Sampai ke ekor Alis aku Ikutin Arah alis aku aja Terus abis itu Diarsir-arsir Sampai Semuanya Terbentuk Yang sesuai Yang aku Inginkan Nah intinya Sesuai Dengan Bentuk alis Aku aja Kayak gitu Nah jangan lupa Untuk Terus Dispuliin Disikat Oke Nah ini Udah jadi Kayak gini Kalau misalkan Mau lebih tahan Lama lagi Gak kena air Gak bakal Luntur Aku pake Yang namanya Maskara Tapi yang udah Mau abis Jadi Bener-bener Bulu Alisnya tuh Stay Ke atas Terus Gak turun-turun Dan Tahan air Gitu Dia pakein Pelan-pelan aja Jangan sampe Blever kemana-mana Nah gitu Keliatan kan Jadi alisnya Ke atas gitu Terus kita pake eyeshadow Dari Ini dari NYX Kamu bisa pake eyeshadow Apapun yang kamu punya Di rumah Yang penting Warnanya Kayak Warna Coral Gitu Warna yang bagus Untuk warna transisi Kayak coklat muda Taruin ke Kelopak Mata kamu Diblend Terus Terus disini Aku mau pake Glitter gitu Biar Matanya lebih Nyala Dan keliatannya Bagus Ada shimmery Gitu Di tengah-tengah Nah ini aku pake Burn-burn Nah Di tengah aja Terus Di bawah matanya Juga harus Dipakein Warna yang sama Kayak yang tadi Kita pake awal Nah biar Matanya tuh Kayak seimbang Gitu Dan jadinya Cantik Diblend terus Selanjutnya Aku akan pake Penjepit bulu mata Langsung pake Maskara Disini Aku pake Maskara Tiga layer Tiga layer gitu Supaya Bulu matanya Lebih keliatan Pake maskara Dan lebih lentik aja Dan lebih tebel Gitu Jadinya hasilnya kayak gini Tiga layer Selanjutnya Aku pake Bedak dari Maybelline Fit Me Nomor 120 Dan aku Apply ke seluruh muka aku Supaya nge-set makeupnya Jauh lebih tahan lama Dan tahan minyak Nah Ini kita blend Ke seluruh muka Jangan sampe ada yang Keskip Di area-area Cuping hidung Itu Jangan sampe keskip Pokoknya Harus bener-bener Rata Nge-blendnya Ke seluruh muka Selanjutnya Pake blush on Dari Dari Emine Ciclid Di Pipi atas Paling atas Gitu Supaya Keliatannya Cantik Dan Blushing Gitu Warnanya Bagus banget Ini aku suka banget Warnanya Nanti aku tulis aja Dan terakhir Ini ada Lip gloss Dari SKX BCL Ini warnanya Bagus banget Swayve Warnanya Dan Ini bener-bener Lip gloss Yang paling aku suka Nyaman banget Dipakenya Terakhir harus Diset ya Supaya makeupnya Lebih tahan lama lagi Pake NYX Yang matte finish Oke Selesai deh Nah tadi udah liat Tutorialnya Semoga bisa Diikutin Sama kamu semua Dan Aku jamin Ini makeupnya Bakal tahan lama banget Tapi Jangan lupa Untuk diset ya Di akhir makeup Gitu deh Kalo kamu suka sama videonya Please like video ini Dan subscribe channel aku And see you next time Bye Bye